Profesi Dabber adalah profesi di mana seseorang merekam suara untuk mengisi suara karakter di dalam suatu film. Dabber harus bisa menyamakan bibir karakter dengan suara mereka dan memperlihatkan emosi dan kepribadian yang tepat melalui suara mereka. Seorang Dabber harus memiliki kemampuan artikulasi vokal yang baik, mengeluarkan ciri khas watak suara dan kepekaan dalam menyesuaikan suara dengan karakter yang diperankan. Mereka juga harus memiliki kemampuan dalam mengontrol nada, intonasi, dan emosi dalam suara mereka. Salah satu Dabber yang kali ini menjadi narasumber Forum Poluan ialah Lady Karmelita Novita. Ia sudah menjadi Dabber hampir 30 tahun dengan berbagai peran, baik film kartun anak-anak maupun film-film berjenre dewasa. Di antaranya, Spongebob Squarepants sebagai Shandy. Hai Spongebob, apakah kau mau kajar di karate? Haiya! Thomas and Friends sebagai Thomas. Hai Percy, kau mau kemana? Apakah kau mau ingin aku temani? Secret Jojo sebagai Jojo, serta Guardians of the Galaxy sebagai Nebula. Beberapa film tersebut adalah produksi Netflix dan Marvel yang mungkin akrab di telinga Sobat Forum. Menjadi Dabber memang bukanlah hal yang mudah. Profesi ini pun hampir jarang diminati oleh generasi muda saat ini. Nah Sobat Forum, mari simak bincang-bincang dengan Lady Karmelita Novita tentang pengalamannya menjadi Dabber dengan segala suka-dukanya. Semoga tontonan ini nantinya menjadi pilihan menarik untuk Sobat Forum yang juga berminat menjadi Dabber. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke Sobat Forum lainnya. Halo Sobat Forum, jumpa lagi bersama saya Puspita Chandra Dewi di Forum Poluan Pola Pikir Wanita. Nah hari ini saya kedatangan tamu seorang Dabber yang sudah mengisi banyak sekali suara di serial TV ataupun film atau di film kartun anak-anak di Indonesia. Nah ini dia Mbak Ledy Karmelita Novita. Halo Mbak. Halo. Apa kabar Mbak Ledy? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Iya. Kabarnya gimana juga? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, Mbak. Saya excited banget nih datang Mbak Ledy di sini yang seorang Dabber karena saya pun pribadi kayak sangat tertarik dengan dunia pengisi suara ya. Karena kayaknya tantangannya besar banget sih Mbak ya untuk jadi seorang Dabber gitu. Gimana menurut Mbak Ledy? Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu semua bisa gitu. Karena kalau Dabbing itu kan yang diperlukan adalah berbicara dengan suara yang artikulasinya jelas gitu. Suara itu enggak harus bagus tapi dia punya karakter gitu. Karena kan di film atau manusia itu kan bermacam karakter ya. Di film juga sama gitu. Jadi enggak harus selalu bagus kalau dia perannya itu nenek sihir berarti kan dia harus bersuara seperti itu gitu. Dan itu bisa dilatih gitu. Apalagi kalau dari kecil udah senang baca, senang bermain peran itu akan lebih mudah gitu. Oke. Nah, kalau buat Mbak Ledy sendiri udah berapa lama jadi Dabber nih di Indonesia? Saya sendiri udah dari 93 akhir atau 94 awal ya. Jadi ya 30 tahun. Ya hampir. Hampir 30 tahun. Dan itu sudah mengisi banyak sekali karakter ya? Iya, sampai lupa kalau ditanya berapa atau itu ribuan film. Iya, dari pernah mengisi suara apa aja nih? Dari yang kartun ya. Dulu itu ada telenovela, kartun, Mandarin, India. Itu banyak banget judulnya. Terus kartun sih kayaknya kebanyakan. Lebih banyak kartun ya? Iya, tapi yang beranam juga banyak. Iya, sama sih. Tapi kalau misalnya dari suaranya Mbak Ledy sendiri, kalau misalnya casting gitu. Nah, itu biasanya dari pihak yang mencari Dabber, Mbak Ledy sendiri ditempatkan untuk karakter apa? Karakternya anak kecil cewek, anak kecil cowok, sama yang dewasa juga. Ya, campur-campur juga sih. Tergantung PH-nya, kadang dia lebih ada yang di PH satu gitu, dia lebih suka mungkin suara anak kecil cowoknya aku gitu ya. Terus di PH yang lain, dia suara anak kecil cewek gitu. Yang lain lagi, dia suka suara dewasanya gitu. Jadi, memang beda-beda gitu. Bisa contohin sedikit nggak bedanya Mbak Ledy ketika mengisi suara anak kecil perempuan, anak kecil laki-laki, dan juga orang dewasa. Oke, gimana tuh Mbak? Oke. Ibu, boleh aku minta kuenya? Iya sayang, tapi jangan semuanya ya. Kakak kan belum makan. Iya Bu, aku juga mau. Terima kasih Bu. Wah, keren banget. Jadi bisa tiga karakter dalam satu. Memang kita sudah terbiasa untuk merubah-rubah gitu ya sama Mbak. Pokoknya dari kecil sama nenek-nenek gitu. Luar biasa banget. Bisa dalam satu apa ya, kayak tadi tuh bisa berganti-ganti. Karena dalam satu film kita kadang juga tidak memerankan satu peran ya. Di satu film itu kan berpuluh peran dengan jumlah daber memang harus terbatas. Jadi kita memang harus bisa untuk merubah-rubah gitu. Kayak ngedalang ya. Iya. Tapi pernah kayak dapet yang kayak tadi gitu, dalam satu film atau dalam satu serial? Iya. Kadang jadi nenek-nenek yang ngobrol sama cucunya. Jadi aku take voice-nya dulu yang cucunya gitu. Baru neneknya, kalau enggak nanti kecampur-campur suka salah suaranya nih gitu. Ya udah gitu, ngobrol berdua. Oh ini dua-duanya nih, akhirnya ketemu di satu scene gitu misalnya. Ya udah gitu, tapi memang bisa Alhamdulillah sih beda gitu. Oke, lalu mengisi suara karakter apa nih yang tersulit Mbak? Kalau yang tersulit itu buat saya ya, itu antagonis gitu ya. Yang, enggak tahu deh kenapa peran antagonis itu kalau buat saya susah gitu. Pernah suatu waktu dulu tuh waktu masih awal-awal masih mulai lagi. Itu dapet peran antagonis yang dia itu pendekar. Itu kalau enggak salah tuh legend atau return of kondor hills itu. Aku jadi yang namanya limoco, yang perannya itu dia yang super sadis gitu ya. Yang dia tuh punya ilmu tengkorak, jadi kalau dia tuh punya ini jari lima itu harus nancep. Dia tuh ngebunuhin orang sambil nancep-nancep gitu. Tengkoraknya tuh dari yang pecah-pecah, dia akhirnya sempurna. Cuman bisa lubang di lima itu. Dan dia tuh yang ngomongnya tuh harus kejemnya tuh sadis banget gitu. Kayak cuman nanya gitu kan, siapa kau? Gitu tuh dia, siapa kau? Siapa kau? Itu masih kurang, kurang kejem gitu. Kurang sadis, kurang gimana ya? Siap. Udah kayaknya udah perasaan udah kejem banget gitu. Tapi masih belum sampai keluar keringet dingin gitu. Susah banget ya itu dulu tuh. Gitu, sampai ya gak tau lah akhirnya yaudah gitu. Terus-terus akhirnya ya bisa gitu. Cuman lama gitu ya. Untuk bisa, apa ya kayak untuk bisa masuk ke karakter jahatnya itu antagonisnya itu butuh waktu yang sangat. Iya, iya gitu. Kadang ya gitu. Mungkin masing-masing ada ya yang maksudnya memang dia tuh lebih gampang masuk di karakter itu gitu. Kalau aku mungkin ke yang ceria, yang apa, yang anak-anak gitu aku lebih cepet gitu. Untuk yang antagonis itu aku ngerasa kok susah ya. Tapi itu tantangan gitu. Kayak sekarang ini aku juga lagi meranin yang kayak gitu juga gitu. Tapi tidak seget janin yang tokoh itu gitu. Oke. Nah, kalau bicara tentang awal mulanya mbak Lady jadi seorang daber itu gimana sih mbak? Awal mulanya itu gini, aku kan dulu kuliah. Terus memang dari sekolah juga seneng banyak kegiatan. Suatu saat lihat di koran gitu. Ada lawangan untuk daber gitu. Jadi ngelamar lah. Sama kayak ngelamar kerja biasa pake surat lamaran gitu. Jangan dulu ya. Gitu. Terus dites ya. Waktu itu enggak, enggak, enggak diterima. Tapi ada PH satunya lagi, aku nyoba lagi gitu. Dan aku diterima di PH satunya gitu. Oke. Lalu kalau misalnya pekerjaan sebagai daber ini, apakah kayak orang kantoran gitu yang masuk jam 9? Office hour gitu. Iya, office hour gitu. Atau gimana tuh? Kalau daber ini, jadi karena dia recording, jadinya dia tidak seperti kerja kantor ya. Jadi kalau daber itu biasanya kita di rumah aja. Terus nunggu kita di calling gitu ya. Kita tunggu telepon. Biasanya karena PH itu udah tahu suara kita. Jadi misalnya ada film, dia lihat karakternya itu cocok sama kita. Biasanya kita di telepon gitu untuk datang. Dan itu masih bisa untuk kita bernego waktu ya. Misalkan besok bisa datang enggak mbak jam 1 gitu. Tapi ternyata kita sudah ada janji dengan PH lain. Kita bisa minta boleh jam 5 enggak gitu. Kalau misalkan dia, oh jam 5 sudah ada orang di sini. Kalau besok gimana mbak gitu. Jadi masih bisa. Oke, jadi untuk orangnya sendiri. Lebih fleksibel gitu ya. Iya. Berarti ya. Oke. Nah, menurut mbak Lady sendiri, apakah pekerjaan mbak sebagai seorang daber ini adalah suatu pekerjaan yang sulit? Karena sudah menjalannya. Mungkin enggak terlalu sulit karena mungkin sudah berpuluh tahun ya. Mungkin kalau dulu awal-awal ya itu ngerasa sulit ya. Tapi sulitnya itu enjoy gitu. Menyenangkan karena memang kita suka gitu sama bidang itu gitu. Oke, tapi bukan yang suatu hal yang menjadi beban banget gitu ya? Enggak. Jadi seneng. Makanya bertahan gitu. Pernah juga kerja yang lain gitu. Tapi kayaknya lebih menyenangkan yang ini dan bisa waktunya lebih fleksibel gitu. Lalu apa nih yang harus misalnya saya sebagai seorang pemula yang mungkin ingin menjadi seorang daber, apa yang harus saya pelajari sebelum saya menjadi daber? Yang pastinya membaca ya. Membaca dengan benar gitu. Kadang karena kan kita kerjanya membaca. Tapi kita baca kalimat itu udah enak belum gitu. Atau mungkin disitu kan ada intonasinya, penjedaannya gitu. Terus dan kita harus terpecah konsentrasinya karena kita kan pakai headset. Terus kita sambil baca. Di telinga kita ada suara asli. Entah itu film India, berarti dia ini bahasa India. Atau film Itali, film apa. Dan itu harus sesuai dengan yang kita baca gitu. Saat suara itu sudah tidak ada, mulut dia juga sudah tidak bicara. Berarti kita harus berhenti. Dengan, kalau kepanjangan berarti kita juga harus dipendekin ya. Supaya, biar lip sync gitu. Dengan tidak merubah arti dan inti dari skrip itu gitu. Dari ceritanya. Oke. Dalam setiap karakter itu kan pasti kayak, misalnya di film gitu. Akan ada suatu, kalau acting kan ketika kita mengekspresikan sesuatu, kelihatan ya dari ekspresi muka. Nah, Daber ini kan tantangannya untuk mengekspresikan rasa marah, rasa senang, dan lain-lainnya itu lewat suara itu bagaimana? Supaya bisa sampai gitu ke pendengar, penonton gitu. Ya, kita memang, kita diperbolehkan untuk melihat dulu. Dan memang lebih bagus untuk preview dulu ya. Kita tahu scene itu gitu, peran kita. Di situ kan dia berdialog gitu. Oh, dia semarah itu. Oh, dia ketawa dengan ketawanya seperti itu. Jadi kita dikasih lihat dulu set, baru setelah itu kita berdialog seperti dia gitu. Dengan karakternya dia gitu kan. Sedang marahkah, sedang tertawakah gitu. Jadi ya diperbolehkan untuk melihat dulu gitu. Jadi kita bisa mengepasin sama perannya gitu. Oke. Nah, lalu ketika Mbak Lady menjadi Daber, apa yang menjadi tantangan nih? Tantangan terbesar atau tersulitnya? Tantangan atau, tantangan terbesar apa ya? Ya, kalau mendapatkan peran yang berbeda gitu ya, dari yang lain gitu. Jadi, peran yang bukan biasa ya. Maksudnya itu memang filmnya juga film yang bagus, terus karakternya itu kuat gitu. Berarti kita juga harus seperti itu kan. Misalkan dia seorang hero, pahlawan yang seperti itu gitu. Jadi, kita juga harus bisa memerankan itu gitu. Bukan film yang drama biasa atau kartun atau apa gitu. Itu memang lebih sulit gitu. Oke. Jadi, itu bisa jadi pengalaman menariknya Mbak Lady juga atau ada pengalaman menarik lain ya di luar itu? Banyak. Banyak pengalaman menarik. Tapi, saya senang banget waktu ada, kebetulan waktu itu Spongebob awal, awal banget ya, tahun 2005. Itu booming banget. Terus, ada majalah anak-anak yang wawancara kita-kita yang daber gitu. Terus, kita foto bareng. Terus, ya ada di majalah itu. Kayaknya senang banget gitu loh. Apa ya? Anak-anak gitu ya. Kita ada di situ. Terus, karena yang di rumah juga kan senang. Ya, ada anakku juga gitu. Dan akunya juga senang. Gak tau jadi tokoh yang didolakan anak-anak itu menyenangkan buat aku gitu. Tapi, dari teman-teman atau dari keluarga sendiri gitu. Pernah gak sih ada yang notice kalau, loh ini kok kayak kenal ya suaranya gitu. Pernah gak sih yang kayak gitu? Maksudnya, di dalam rumah atau? Di ketika misalnya lagi nonton apa gitu. Terus, tiba-tiba entah dari temannya Mbak Lady atau dari keluarga gitu notice kalau, ini kayak suaranya kayak saya kenal gitu. Kalau keluarga, iya. Kayak keluarga kan di Jogja ya. Ada tante dan saudara-saudara itu. Itu juga mereka ada yang kenal. Ada juga yang gak. Gak tau, udah dikasih tau. Ini suaranya. Masa gitu. Iya. Tapi ada yang memang dia kenal banget gitu. Jadi, walaupun aku berperan jadi apapun, pasti tau gitu. Lalu, di dunia dubbing ini, persaingannya sendiri tuh kayak gimana sih Mbak? Apakah yang ketat atau malah yang banyak kesempatan? Persaingannya sekarang lumayan ketat. Lebih ketat daripada kemarin-kemarin. Karena sekarang itu banyak klien yang minta sesuai dengan usia karakter itu gitu. Rangenya mirip-mirip lah gitu. Jadi, kalau anak kecil, dan jadi ya real kid ya. Yang sih anak kecil juga gitu. Kalau dulu-dulu kan, it's okay lah. dewasa tapi dia bisa gitu. Anak kecil. Nah, cuman kalau yang sekarang itu banyak klien yang minta maunya usianya hampir sama dengan peran itu. Si tokoh itu gitu. Jadi, kita lebih sempit ya. Gitu-gitu. Oke. Lalu, waktu pandemi ya. Sebelum ini kan waktu pandemi itu. Lalu, untuk bekerja sebagai dubber itu apakah bisa dari rumah? Atau tetap harus ke studio di PH? Kalau untuk dubbing film, apalagi movie, itu datang gitu. Karena, mungkin besar ya ininya. Terus, apa sih, datanya, gitu kan berat. Dan tidak semua memiliki studio di rumah masing-masing gitu. Dan kalau untuk handphone, pastinya agak tidak bisa untuk memenuhi kualitas standar audionya ya. Walaupun beberapa dabar ada memang punya gitu studio di rumahnya gitu. atau beberapa handphone bisa juga dengan ruangan yang kedat bisa gitu. Tapi, itu masih agak sulit untuk dijalankan. Jadi, tetap harus datang ke studio gitu. Untuk film ya. Tapi, kalau dabingnya untuk nisi mungkin PO untuk acara tertentu bisa dari rumah. Gitu. Tapi, kayak alatnya gitu harus yang seribet yang di studio atau boleh dengan handphone aja gitu? Untuk yang mana? Yang PO yang di Yang PO bisa. Bisa. Dari handphone. Tapi, kita langsung kirim ke pihak sananya untuk kita edit dulu dari kitanya atau langsung? Itu bisa edit dulu, bisa tergantung dari awalnya mungkin pembicaraan atau bisa juga mentahnya aja gitu, tanpa edit. Mereka yang edit itu juga bisa. Oke, berarti dibicarakan dulu di awal. Berarti memang kerjaan sebagai dabber ini fleksiblenya bisa seperti itu ya? Iya. Jadi, itu yang menyenangkan. Oke. Waktu dan ini yang bisa di bisa freelance juga ya jatuhnya? Iya, memang freelance. Jadi, saat kita berhalangan entah ada acara keluarga atau enggak ya, enggak bisa gitu, bisa kita tidak ikut itu gitu, film movie yang satu itu, tapi nanti mungkin yang berikutnya kita bisa ikut gitu. Kecuali kita terlibat dalam film serial, itu berarti kita memang harus tanggung jawab sampai tamat gitu. Baru kita misalkan mau pergi kemana, keluar kota atau gimana gitu. Atau misalnya dia memang ada break di tengah, ya baru kita bisa kemana-mana. Tapi kalau misalnya di serial kayak isi yang dubbing untuk serial, itu bisa setiap hari ke studio? Enggak juga. Jadi, tergantung dengan filmnya datangnya ke PH itu, itu bisa langsung atau enggak juga. Terus naskah, itu penerjemahnya bisa cepat atau enggak itu juga. Jadi, banyak apa ya, keterkaitan dengan yang lain-lain gitu. Jadi, mungkin misalkan klien ini film serial 100 episode, tapi dia kliennya baru kirim 20 gitu. Terus, nunggu dulu di translate gitu. Di translate dulu, baru setelah itu proses dubbingnya. Di translate mungkin juga enggak bisa langsung 20 ya, misalkan 5 baru jadi, jadi kita datang tuh, ini ada 5, jadi 5 dulu di dubbing. Nanti mungkin minggu depan baru 5. Oke, lalu kalau Mbak Lady sendiri, untuk saat ini lebih banyak mengisi suara untuk di televisi atau di platform yang lain? Di televisi. Oke, tapi kan televisi sudah apa ya, sudah semakin ke sini semakin ditinggalkan gitu ya. Banyak orang yang sekarang lebih menonton YouTube atau Netflix atau dulu sebut gak sih kayak gitu? Iya, maksudnya televisi itu ya dua-duanya ya, ada stasiun TV nasional, lokal juga, sama yang berbayar juga gitu. Jadi, kalau YouTube, jadi ke stasiun TV-nya lah gitu, kalau YouTube ada tapi gak banyak. Gitu. Jadi, memang untuk film-film televisi ya, televisi ya itu, sama yang berbayar juga. Jadi, kayak gak ada ketakutan sendiri ya untuk kayak kalau misalnya televisi nanti semakin sepi atau apa gitu. Atau malah Mbak Ledi pun ada antisipasi kalau misalnya di televisi udah mulai sepi gitu. Gimana tuh, Mbak? Kalau buat saya, ini kan kerja tapi hobi juga gitu ya, seneng ya. Jadi, kalau misalkan televisi redup, tapi kan untuk yang saluran lain kan enggak ya, yang tadi itu. Jadi, kalaupun itu juga enggak, ada YouTube, misalkan YouTube juga enggak, mungkin juga bisa apa sih, kegiatan yang lain gitu, yang mungkin banyak teman-teman yang juga bikin program juga gitu. Program sendiri gitu. Iya. Mbak Ledi sendiri mau buat misalnya channel YouTube gitu untuk Mbak Ledi sendiri atau mengidupasi teman-teman? Saya belum tahu bisa, tapi belum terpikir aja. Oke. Oke Mbak Ledi, pekerjaan Mbak Ledi ini kan butuh suara yang selalu bagus, selalu prima. Bagaimana Mbak Ledi menjaga suara Mbak Ledi supaya tetap bagus gitu, mungkin sebelum dubbing atau sebagainya? Iya. Sebenarnya kalau yang bagus itu kan memang kita konsumsi air yang hangat ya, dan aku memang senang banget yang hangat gitu. Bahkan ya mau di ruangan AC yang dingin atau misalkan sedang di luar gitu, cuaca panas, aku memang senangnya yang hangat gitu. Dan itu memang bagus ternyata kan. dan apalagi ya, itu aja sih. Dan lebih bagusnya air putih. Oke, jadi untuk menjaga supaya suaranya itu gak kayak karena kalau serak gitu, terus atau radang itu udah akhirnya kita break gitu kan, dan mungkin gak bisa melanjutkan untuk take lagi dan mungkin besok atau nunggu sembuhnya gitu, selagi belum deadline film itu gitu ya. Masih bisa. Tapi Mbak Ledi sendiri pernah ngalamin kayak gitu gak sih yang ketika suaranya tiba-tiba? Iya. pernah dong radang gitu kan, suara ilang gitu. Jadinya ya gak bisa. Akhirnya ya telpon gitu dengan suara yang suaranya seperti ini. Wah ini gak bisa gitu. Yaudah gitu. Tunggu sembuh gitu. Atau kalau misalkan itu movie dan udah deadline. Wah yaudah mohon maaf ya diganti yang lain udah berlain gitu. Oke. 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 dari semua film, kartun atau serial-serial yang Mbak Lady dubbing. Itu kan mungkin akan bisa diputar lagi gitu. Diputar berapa kali ini? Diputar ulang, diputar ulang. Nah itu ada kayak royalty gitu gak sih Mbak? Kalau misalnya diputar ulang seperti itu? itu dia. Sampai saat ini belum ada ya. Semoga nanti ada gitu. Saya makanya gak mau ngomong tidak. Tapi belum gitu. Semoga ada seperti bidang-bidang yang lain gitu. Karena kami para dubbing ini memang hanya sekali gitu. Kayak sekali udah payment gitu putus gitu. Nah dia mau tayang beratus kali atau ribuan kali kita sudah tidak mendapatkan lagi gitu. Sebenarnya itu rugi juga ya suatu kerugian. Karena kan itu ditayang terus ada iklan, ada segala macam lah gitu. Nah itu kan mendatangkan keuntungan tapi untuk dubbingnya sendiri tidak gitu. Untuk di bagian dubbingnya mungkin bagian yang lain seperti ya promo dan itulah ya station TV-nya dan mereka juga jual-beli antar station TV gitu. Itu kan kita ini juga sangat dirugikan karena seharusnya kita tayang hanya untuk TVA misalnya ternyata TVA ini sudah menayangkan berkali-kali-kali-kali terus dijual ke TVB gitu. Dengan bentuk sudah digabing itu sangat disayangkan ya. gitu memprihatinkan. Oke berarti itu salah satu apa ya kalau kesahnya para Indonesia gitu. Berharap sih nantinya ada untuk royalty itu entah berapa gitu. Mungkin nanti ya ada suatu wadah yang bisa memperjuangkan itu ya. Semoga secepatnya. Amin. Oke. Lalu berarti kalau misalnya Mbak Lady mengisi suara di sebuah film dan filmnya itu wah melendak sekali bumi sekali itu benar-benar. Iya kita gak dapet apa-apa juga. Yang dapet paling ya mungkin di station TV-nya ya gitu. Yang jelas dia mendapat keuntungan lebih dan setahu saya dulu saya juga pernah kerja di station TV itu yang dapet ya bagian promo non-drama karena kan itu maksudnya non-drama ya. Jadi mereka lah yang dapat bonus-bonus itu gitu. Sedangkan dabbernya tidak. Sama sekali tidak. Berarti ya itu keluh-kesahnya dabbernya di Indonesia semoga secepatnya ada yang bisa memperjuangkan untuk kelialti di dabbernya. Oke. Nah Mbak Lady ini kan sudah lama sekali jadi dabbernya. Sudah hampir 30 tahun apakah Mbak Lady ingin ya seperti mengajarkan kepada teman-teman lainnya gitu supaya bisa menjadi dabbernya sebagainya. Pada teman-teman yang lainnya. Yang ingin menjadi dabbernya. Oh yang ingin menjadi dabbernya. Teman-teman saya itu banyak yang buka untuk pelatihan dabbernya. Oke. Mereka buka sanggar-sanggar dimana orang-orang yang ingin menjadi dabbernya itu bisa berlatih di sanggar itu mereka buka pelatihan gitu. Itu ada banyak sih. Sudah ada banyak. Mbak Lady sendiri mau untuk ngajarin seperti itu Kak? Kalau diminta ya mungkin maulah saya. atau mungkin buka ini sendiri begitu? Kalau buka sendiri kayaknya belum terpikir untuk itu. Nah oke. Lalu ada tips-tips nih gak? Dari Mbak Lady untuk para pemula seperti saya mungkin yang ingin menjadi dabbernya kita tuh harus apa? Sebelum kita terjun ke dunia pengisi suara kalau yang harus dipersiapkan itu sebenarnya ya kalau untuk menjadi dabbernya itu bahwa kita bisa berbicara dengan jelas dengan artikulasi yang jelas gitu. Terus untuk membaca naskah itu jadi tahu misalkan intinya gitu. Jadi sama pendalaman karakter ya mungkin bisa ilah itu dilatih misalkan kita nonton film gitu yang kita suka itu misalnya itu subtitling gitu ya kita ikutin bawahnya atau dia ngomong kalau dia bahasa Inggris kan bawahnya ada terjemahnya kita ikutin gitu kita dengan baca gitu ikutin karakter dia gitu atau kalau yang sudah di dubbing ya kita ikutin gitu kan itu apalagi ya sama oh ya pernafasan gitu karena kadang bahasa antar negara itu kan beda jadi bahasa Inggris itu lebih simple ya jadi kalau diterjemahkan atau didubbing ke bahasa Indonesia itu jadi panjang kebanyakan seperti itu karena how itu kan satu suku kata kita bagaimana jadi dia how bagaimana kabarmu itu jadi kita harus ngomong cepat gitu jadi kita juga berlatih bicara dengan cepat pernafasan gitu jadi dalam satu nafas itu kita tanpa salah ya dalam artikulasi gitu karena itu akan diulang lagi diulang lagi gitu oke nah kalau menurut mbak lady sendiri saya suara saya ini cocoknya kalau mau dubbing itu untuk karakternya apa mbak kalau dari suara suaranya sangat bagus menurut aku dan bisa untuk menjadi peran utama terima kasih peran utama kan muda ya biasanya dan sesuai gitu sesuai umurnya dan suaranya bagus artikulasi jelas bagus bisa oke kalau untuk dari komunitas kalau untuk dari dabber-dabber sendiri apakah ada suatu kumpulan atau komunitasnya gitu mbak ada dabber ada komunitasnya dan ya ada dua kalau gak salah gitu dan tapi sementara ini agak kurang berjalan belum berjalan dengan lancar gitu oke tapi kalau mbak lady sendiri punya fans gak sih saya malah gak tau ya tadinya saya agak kaget juga ternyata memang ada fansnya gitu yang kita malah tadinya tuh gak tau gitu pas liat di facebook itu ada ternyata dulu dabber and fans gitu terus sekarang fans dabber gitu Indonesia disitu mereka ada film baru muncul gitu disitu diposting terus pengisinya ini sebagai kayak Boruto gitu kan Boruto Kak Marin gitu terus Himawari Kak Lady oh ternyata mereka tau ya kenal gitu agak kaget juga sih mosnya gak menyangka gitu ternyata banyak yang penggemar dabber gitu pernah bertemu mereka pernah dan apa yang dilakukan ketika bertemu dengan para fans gitu ngobrol ngobrol gitu mereka seneng gitu terus mereka pengen gitu terus belajar dan banyak juga yang akhirnya menjadi dabber gitu wah oke gimana tuh maksudnya ceritanya mereka karena seneng terus ketemu terus main ke studio terus belajar rutin gitu dan akhirnya dia belajar belajar bisa akhirnya menjadi dabber wah luar biasa berarti seperti sobat forum yang mungkin mau jadi dabber bisa join ke komunitas atau ke fans dabber itu ya oke luar biasa banget kesenggarnya komunitas itu bisa wah luar biasa menarik banget nih ngobrolan kita hari ini bersama dabber Indonesia yang satu ini yang sudah pasti suaranya mungkin kenal ya sobat forum nih entah di kartun atau di film nah Mbak Ledy bisa gak bisa gak sih untuk ngasih ke kita nih kayak karakter yang Mbak Ledy yang mungkin banyak orang tau yang mungkin Mbak Ledy juga senang ketika mengisi suaranya itu apa salah satunya mbak boleh contohin gak iya itu mungkin anak-anak juga ya yang tau saya ngisi sebagai Sandy Chicks di Spongebob itu Sandy sama Mrs. Puff juga Pearl juga jadi itu banyak karakter gitu bahkan waktu awal itu memang hanya saya sendiri yang perempuan ya laki-laki jadi kalau ada peran wanita di film Spongebob yaudah sayangnya sih karena waktu itu memang awal-awal juga belum terlalu banyak ya gitu peran-perannya tuh oke boleh contohin gak sih Mbak Sandy atau Mrs. Puff atau Pearl iya kalau Sandy ya Hai Spongebob apa kau mau kajar di karate hai ya keren banget beneran beneran Sandy kalau Mrs. Puff oh tidak tidak mungkin Spongebob jangan Spongebob jangan jangan oh tidak Spongebob aku ingin sekali pestanya diadakan di rumah kita aku harus boleh mengundang teman-temanku keren banget bisa tiga karakter dan itu berbeda ya walaupun perempuan tapi berbeda yang ikan paus itu yang anaknya Tuan Kreb Tuan Kreb padahal kepiting tapi anaknya ikan paus nah itu masih jadi misteri wah asik banget apa ya Thomas Robocarpoli itu jadi polinya juga kalau itu cowok tokoh cowok kalau Thomas sendiri Hai Persi kau mau kemana apakah kau mau ingin aku temani baiklah ayo kita ke kota bersama-sama yeee wah maaf agak ini karena sambil mikir mau ngomong apa ya wah asik banget nih keren banget mbak lady apa namanya bisa memerankan suara dari beberapa traktor ya semoga sobat forum yang mungkin mau menjadi dabber juga bisa menerapkan apa yang sudah diberikan tips-tipsnya tadi sama mbak lady oke sebelum kita sudahi forum followan hari ini saya punya sesuatu buat mbak lady oh terima kasih punya oleh-oleh buat mbak lady ya iya mbak lady oleh-oleh oh iya terima kasih banyak cantik sekali boleh selfie gak mbak oh iya boleh oh iya maaf tiga dua kok gak kepencet ya ntar pulang loh tiga dua lagi oke terima kasih mbak lady sama-sama terima kasih juga ini cantik oke sobat forum semuanya terima kasih sudah menyaksikan forum followan bersama mbak lady jangan lupa subscribe komen dan nyalakan loncengnya sampai jumpa di forum followan berikutnya daaah daaah